Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel up official 88 kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang subscriber ya guys ya dan beliau bertanya dimanakah kantor Pinetwood berada oke guys mungkin ini hanya informasi yang saya dapat dan saya pun belum pernah disana ya guys ya di California ya guys ya karena Pinetwood sebenarnya tidak memiliki kantor pusat yang terbuka secara publik ya guys ya namun Pinetwood didirikan oleh 3 lulusan dari Stanford University di California guys koreksi jika saya salah ya guys ya jadi yang pertama itu yang kita kenal yaitu Nicholas Kokles Candia Candia Upan dan Vincent Miss Philip ya guys ya atau MC Philip mohon maaf jika namanya saya kurang pasti dalam menyebutkan ya guys ya tapi di University Stanford sendiri berada di California ya guys ya jadi bisa dikatakan bahwa Pinetwood memiliki kaitan dengan California melalui pendirinya guys namun informasi spesifik mengenai kantor pusat yang berlokasi di California tidak secara eksplisit disebutkan oleh Pinetwood ya guys ya sampai saat ini ya guys ya memang tidak ada foto resmi atau publik dari kantor fisik Pinetwood yang tersedia ya guys ya tapi Pinetwood sendiri lebih dikenal sebagai proyek ya guys cukup di garis bawahi dikenal sebagai proyek yang didirikan oleh individu yang terkait dengan Stanford yaitu Stanford University di California namun informasi mengenai lokasi kantor fisik atau pusat operasionalnya tidak dibuka secara publik oke guys jadi jika melihat gambar yang beredar kebanyakan mungkin hanya representasi visual atau spekulasi aja ya guys ya oke guys kali ini kita akan sedikit bercerita ya guys ya yaitu Universitas Stanford cukup dikenal dengan arsitektur bergaya Spanyol guys jadi dengan atap merah dan lingkungan yang indah kampus ini terletak di lembah silikon yang terkenal sebagai pusat inovasi dan teknologi ya guys ya mungkin gambaran video yang ada di channel ini bisa menggambarkan ya guys ya jadi untuk melihat foto-foto asli dan lebih detail tentang Universitas Stanford mungkin dapat Anda atau saudara youtube yang menonton dapat mengunjungi situs resmi Universitas atau mencari melalui mesin pencari gambar ya seperti google ya guys ya karena saya pun belum pernah ke California mungkin kalau coin pinet word sudah open my net mungkin seandainya bisa ya saya akan gunakan coin itu untuk pergi ke sana ya guys cuman ini cuma cerita saya aja ya guys ya oke mudah-mudahan doa saya terjama atau dikabulkan ya guys oke itu cuman candaan saja ya guys ya oke kali ini saya akan bercerita sedikit ya guys ya yang kali ini kita akan buat judul sebagai tentang kantor pinet word dan diciptakannya coin pi secara global oke guys simak ya guys ya di tengah berkembangnya teknologi blockchain sebuah inovasi baru muncul dari sebuah gedung yang megah namun sederhana di jantung lembah silikon ya guys ya yaitu California di dalam kantor ini tiga cendikawan lulusan Stanford University seperti dokter Nicholas Kokles dokter Ceng Diaupan dan Vincent MC Philip ya guys ya yang anda tahu sendiri ya dia sudah keluar ya yaitu Vincent MC Philip yang berkulit hitam ya guys ya jadi mereka bertiga ini mengusung sebuah PC revolusioner yaitu yang bernama pinet word jadi kantor pinet word bukanlah sembarangan gedung ya guys ya atau sembarang gedung perkantoran gitu ya guys ya jadi disini inovasi dan kreativitas berjalan seiring jadi ruang-ruangnya dirancang untuk kolaborasi dengan meja-meja yang dipenuhi layar komputer yang menampilkan baris-baris kode yang akan membentuk masa depan guys jadi dinding-dindingnya dihiasi dengan papan tulis penuh dengan ide-ide besar diagram diagram blockchain maksudnya guys ya dan grafik yang menggambarkan jaringan pengguna pi yang terus berkembang di seluruh dunia jadi setiap sudut kantor ini dipenuhi dengan semangat inovasi dan komitmen untuk dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif secara finansial guys jadi pinit world adalah suatu proyek yang mendobrak batasan guys dimana coinpy diciptakan dengan tujuan dapat mengubah paradigma dunia kripto dengan fokus pada desentralisasi dan inklusifitas jadi melalui aplikasi sederhana siapapun di dunia ini baik mereka yang berpengalaman di dunia teknologi atau tidak itu dapat menambang pcoin langsung ya guys ya dari ponsel mereka begitu ceritanya guys ya jadi inovasi ini mungkin membawa kripto ke tangan orang biasa jadi menghapus hambatan teknis yang selama ini yang menjadi penghalang bagi banyak orang guys koin 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 tidak hanya diciptakan untuk menjadi sebuah aset digital lainnya ya lahir dari PC besar untuk menjadi alat tukar yang nyata dengan nilai yang didasarkan pada kepercayaan dan adopsi komunitas global melalui jaringan yang tersebar di berbagai belahan dunia jadi pcoin tumbuh dengan semangat komunitas dan dapat menciptakan ekonomi baru yang lebih adil dan terdesentralisasi ya guys jadi dari kantor pinat di California disana guys PC ini menyebarkan ke seluruh dunia dan merangkul jutaan orang yang percaya bahwa masa depan finansial harus terbuka untuk semua dimana coin P adalah suatu simbol dari harapan baru sebuah peluang untuk semua orang untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa harus memiliki suatu perangkat keras yang mahal atau pengetahuan teknis yang cukup mendalam jadi inilah cerita tentang bagaimana sebuah proyek yang dimulai dari sebuah kantor kecil di lembah silikon kini menjelma menjadi gerakan global yang siap mengubah wajah ekonomi digital selamanya jadi pinet word dan pinet word dengan coin P ini adalah suatu bukti bahwa dengan PC yang kuat dan teknologi yang tepat dunia yang lebih inklusif dan adil bukanlah sekedar impian guys tetapi sebuah kenyataan yang sedang kita bangun bersama guys oke guys simak terus videonya jangan lupa tinggalkan jejak di bawah kolom komentar sekian dan terima kasih guys